Halo, co-friend! Ada soal matematika yang menarik nih. Yuk kita kerjakan bareng-bareng. Diagram lingkaran berikut ini menggambarkan data tentang olahraga yang disenangi oleh 40 siswa kelas 6 SD bangsa. Pertanyaan A, jumlah siswa yang menyenangi olahraga catur dan renang ada? Pertama, kita akan mencari siswa yang menyenangi olahraga catur terlebih dahulu. Caranya yaitu, siswa yang menyenangi olahraga catur sama dengan bagian catur dikali banyak siswa, sama dengan 25% x 40. Persen artinya perseratus, sehingga 25% sama dengan 25 perseratus, sehingga menjadi 25 perseratus x 40. 25 dan 100 bisa disederhanakan sama-sama dibagi 25. 25 dibagi 25 1, 100 dibagi 25 4, 40 dan 4 bisa disederhanakan sama-sama dibagi 4, 40 dibagi 4 10, 4 dibagi 4 1, 1 dikali 10 10. Sehingga banyak siswa yang menyenangi olahraga catur ada 10 anak. Kemudian kita cari banyak siswa yang menyenangi olahraga catur, caranya yaitu bagian olahraga catur dikali banyak siswa, sama dengan 20 persen x 40. 20 persen bisa kita ubah menjadi 20 perseratus, sehingga menjadi 20 perseratus x 40. 20 dan 100 bisa disederhanakan sama-sama dibagi 20. 20 dibagi 21, 100 dibagi 25. 40 dan 5 bisa disederhanakan sama-sama dibagi 5. 40 dibagi 5 8, 5 dibagi 5 1, 1 dikali 8 8. Jadi banyak anak yang menyukai renang ada 8. Kemudian kita akan mencari jumlah siswa yang menyenangi catur dan renang. Caranya yaitu, siswa yang senang catur ditambah siswa yang senang renang, sama dengan 10 ditambah 8, sama dengan 18. Jadi jumlah siswa yang menyenangi olahraga catur dan renang ada 18 anak. Kemudian pertanyaan B, jumlah siswa yang menyenangi olahraga bola voli dan sepak bola ada? Pertama, kita akan mencari siswa yang menyenangi olahraga bola voli. Caranya yaitu, bagian bola voli dikali banyak siswa, sama dengan 15% x 40. Persen artinya perseratus, sehingga 15% bisa diubah menjadi 15 perseratus, sehingga menjadi 15 perseratus x 40. 40 dan 100 bisa disederhanakan, sama-sama dibagi 20. 40 dibagi 22, 100 dibagi 25. 15 dan 5 bisa disederhanakan, sama-sama dibagi 5. 15 dibagi 5, 3. 5 dibagi 5, 1. Kemudian 2 x 3 sama dengan 6. Jadi banyak siswa yang senang bola voli ada 6. Kemudian kita cari banyak siswa yang menyenangi olahraga sepak bola. Caranya yaitu, bagian sepak bola dikali banyak siswa, sama dengan 40% x 40. Persen artinya perseratus, sehingga 40% sama dengan 40 perseratus, sehingga menjadi 40 perseratus x 40. 40 dan 100 bisa disederhanakan, sama-sama dibagi 20. 40 dibagi 22, 100 dibagi 25. 40 dan 5 juga bisa disederhanakan, sama-sama dibagi 5. 40 dibagi 5, 8. 5 dibagi 5, 1. Kemudian 2 x 8, sama dengan 16. Jadi banyak siswa yang menyenangi olahraga sepak bola, ada 16. Kemudian kita cari jumlah siswa yang menyenangi olahraga bola voli dan olahraga sepak bola. Caranya yaitu, jumlah siswa yang senang bola voli dan sepak bola sama dengan siswa yang menyenangi bola voli ditambah siswa yang menyenangi sepak bola, sama dengan 6 ditambah 16, sama dengan 22. Jadi jumlah siswa yang menyenangi olahraga bola voli dan sepak bola, ada 22 anak. Hooray, kita sudah mendapatkan jawabannya, kofren. Mudah bukan? Tetap semangat belajar ya. Sampai jumpa di soal selanjutnya. Sampai jumpa di soal selanjutnya.